Salom, yang menjadi renungan firman Tuhan terambil dari Amsal 15 ayatnya ke-22 Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak Apa arti firman itu? Arti firman itu, rancangan itu pasti gagal kalau tidak ada pertimbangan, tidak ada hikmat Atau bisa dikatakan tidak melakukan analisa atau desain yang memang pas untuk kegiatan yang akan dibuat Nah, kalau kita membuat rancangan tanpa masukan, tanpa analisa, tanpa pertimbangan dari berbagai pihak Apalagi hikmat Tuhan, dipastikan rancangan itu pasti gagal pada akhirnya Jadilah anak-anak Tuhan dalam melakukan rencana kegiatan haruslah dengan segala pertimbangan yang tadi kita sampaikan Mari kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam nama Tuhan Yesus Haleluya